Intro Beginilah kondisi muara sungai Roko-Roko di Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara 1 Juni 2023. Air berwarna keruh ini merupakan ada material lumpur yang terbawa dari hulu. Sekarang kita tengok hulu sungai. Sejumlah sumber mata air di Roko-Roko Raya pun keruh dan bercampur lumpur. Air yang keluar dari celah batu terlihat keruh. Di bak penampungan, lumpur mengendap tebal. Ada tiga mata air yang mendadak keruh. Parahnya air yang keruh membawa material lumpur yang tak sedikit. Seketika warga tidak memiliki sumber air bersih. Padahal air dari sumber ini menghidupi warga turun-temurun. Hampir sebulan terakhir warga Sukarela Jaya, Dompodompo, Roko-Roko, Bahaba, dan Tepo-Roko, Kesulitan Air Bersih. Lima desa dengan penduduk 2.214 jiwa ini disebut juga Roko-Roko Raya. Dua desa terparah yang terdampak krisis air adalah Sukarela Jaya dan Dompodompo dengan penduduk mencapai 991 jiwa. Jamal warga desa Sukarela Jaya mengungkapkan masyarakat tidak bisa lagi memakai sumber mata air ini. Kondisinya ini kita tidak bisa juga untuk memakai sumber mata, karena untuk manisnya kita tidak bisa. Kenapa Pak? Sudah tahu. Itu ada lumpurnya juga Pak? Banyak lumpurnya juga. Sedangkan kita pengen saja berbunyi, sudah bunyi semua kita penuh tangan. Apalagi rapitan untuk memandu, untuk mencuci. Dan sedangkan masih memandu perempuan Pak. Mana lagi mereka buang air, mereka berubur juga. Pokoknya untuk kebutuhan air ini sebetulnya itu, sesuatu yang manusia ini kan air. Hastoma warga desa Dompodompo menuturkan rusaknya sumber air diduga akibat aktivitas pertambangan yang beroperasi di sekitar mata air. Sudah tidak memakai lagi, karena penghidupan sumber, kehidupan masyarakat sumber air-sumber airnya ini sudah di sini. Setelah keruh ini, masyarakat sebelah kesesahan mengambil air. Sudah berapa lama keruhnya Pak? Keruhnya ini kurang lebih dua bulan. Apa penyebabnya itu Pak? Penyebabnya ini karena di atas ini ada penelan yang tambang, mikil yang berperas di atas mata air kami. Sehingga terjadilah keruh. Kondisi ini menarik perhatian Komisi 2 DPR Dekonawe Kepulauan. Mereka turun ke lapangan untuk melihat kondisi mata air ini. Saat ini warga mengandalkan air hujan dan mencari air bersih ke desa tetangga untuk kebutuhan sehari-hari. Entah sampai kapan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!